Rabu Muli bukanlah daerah penghasil biji kopi, tapi tahukah pemirsa, jika di kota terbesar ketiga di Sumsel ini punya tempat sangrai kopi tertua yang berusia setengah abad. Rumah sangrai yang diberi nama Kopi Gunung Dempo ini masih mengolah kopi dengan cara tradisional, menggunakan kayu bakar. Sejak pukul 7 pagi, tiga orang karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun mulai menyiapkan tempat sangrai biji kopi. Satu orang mengambil kayu bakar, sementara yang lain mempersiapkan alat pemutar drum besar, yaitu tempat biji kopi akan disangrai. Setelah semuanya siap, biji kopi yang dipetik dari Perkebunan Semendo Kabupaten Muara Enim mulai dimasukkan. Untuk satu drum bisa menampung 220 kg biji kopi. Apabila api mulai membesar, drum yang berisi biji kopi mulai diturunkan agar matangnya sempurna, dan diperlukan waktu sekitar 2 jam setengah. Proses pembuatan bubuk kopi tidak terhenti di situ saja. Biji kopi yang sudah menghitam mulai dikeluarkan dan didinginkan menggunakan kipas angin, sambil diaduk dengan menggunakan sekop kayu. 220 kg per drum, terus proses pemandangannya kurang lebih 2 jam setengah, sudah 2 jam setengah, kita keringin kelas, masih kipas yang ada di sini. Kopi Gunung Dempo yang terletak di Jalan Tampomas No. 42, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, sudah dijalankan oleh generasi kedua. Aden Tamrin menceritakan jika yang pertama kali menjalani usaha sangrai kopi adalah sang ayah pada tahun 1971 silam. Awalnya lokasi tempat sangrai kopi ini berada di daerah pasar Prabu Muli, namun karena kebutuhan dan meningkatnya jumlah produksi lokasinya dipindahkan. Ini dari orang tua, perlu merintis tahun 1991, lalu kita tinggal di pasar ya, karena kebutuhan terus mendatangi ini, produksi di Jalan Tampomas, Jalan Warahwa, Ketawa Muli. Ini yang agak unik adalah Prabu Muli, bukan dataran ini ya, tapi ada tempat pemilihan kopi. Saat puncak pandemi COVID-19, usaha sangrai dan penggilingan kopi milik Aden sempat mengalami guncangan. Hal itu diakibatkan adanya pembatasan wilayah sehingga membuat permintaan menurun drastis. Ayah tiga anak ini mengaku akan terus melestarikan cara tradisional, karena memiliki aroma khas dibanding menggunakan mesin. Apa yang tradisional dan terus kopi di sini, kalau pun banyak kopi-kopi yang baru ya, juga kopi yang baru, berkat, kopi apa lagi, kopi, 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 kopi. Meski bukan wilayah perkebunan kopi, bubuk kopi Gunung Dempo yang dibuat di Prabu Muli ini sudah dikenal hingga luar daerah, seperti Muara Enim, Pali, dan sebagian Palembang. Aden Tamrin yang juga ketua KNPI kota Prabu Muli ini mengatakan, akan tetap menjaga mutu dan kualitas agar bisa eksis di tengah gempuran kopi-kopi modern.